Tapi si AUSIN itu membacanya istima'a ya cita mi'u, istima'a Itu salah fi'il mati itu istima'a bukan istima'a Itu aja keliatan, gak ngertinya Lo ngomong bodoh takut terlalu kasar Kalau aku ya bodoh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat dia Saya tetap sampai sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Assalatu salamu ala Salam revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur perjuangan Mereka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walah biar tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penampah pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys konten kita kali ini Ya si Habib Hussein Tuban ini Bikin konten lagi Seolah-olah menyindir Tapi makin ngawur aja Sumpah Begini nih ngaku ulama Tapi makin ngangbur Terus mau nilai ulama Aduh Ini nih ada videonya nih Kita dengerin dulu deh videonya ya Dia nih Abis ya Ngakunya ulama Ngakunya ustaz Ngakunya Iya kan Ngakunya dia Gue gak tau Neneng dengerin dulu Habib Saya mau tanya Kenapa sih istimah ulama itu Karena rame sekali Ijitimah ulama itu Ijitimah ulama itu Ijitimah ulama itu secara itemologi Ijitimah ulama itu secara itemologi Maksudnya itu Ijitimah Dan... Ijitimah 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 Ijtimah yang benar istama ayat kamio istimaaan istama ayat kamio istimaaan kalau dia kan apa tadi nih diulang-ulang deh diulang-ulang ini orang-orang kadang-kadang ya mau tahu begini aja nasir begini aja salah terus mau nilai ulama kalau bodoh jangan sok pinter B&J gitu coba lihat dia tinggal lagi dia ngomong apa ini istimaa 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 di sini di benerin nih yang bocah itu yang bener istama ayat kamio istimaaan tapi si rosen itu bacanya istimaa ayat kamio istimaaan itu salah keil mati itu istama apa istimaa ngertinya mau ngomong bodoh tak terlalu kasar aku yang ngomong aku yang ngomong ngomong saya kalau bodoh jangan sok pinter sing hmm kalau bodoh jangan sok pinter udah gitu ngomongnya waduh ya begini bodoh ngaku sok pinter gini terus banyak yang berdaya hmm 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 geya ga yang mokong orang yang pinter hehehe orangnya padahal Fihil Madinya salah itu tadi katanya bocah tadi mau bilang bodoh terlalu kasar nah ya bodoh apa sih kalau nanti beristimewa ulama tentang presiden ada yang bertanya istimewa ulama tentang presiden istimewa ulama untuk menentukan presiden untuk menentukan presiden istimewa ulama untuk menentukan presiden gini loh tiga-tiganya ini wapak filmnya dimuai salah wapak semuanya itu ingin mengabdikan diri tapi dengan cara merebut kekuasaan bukan merebut ini demokrasi ya Allah ini loh kadang-kadang khusus ini kalau menurut gue bukan ulama tapi sok ulama nilai ulama siapa kau fiil madi si salah mending koyok anak gak ngerti yang ngomong gak ngerti gak usah sok ngerti akhirnya kayaknya tak bodoh nih gitu lanjut mencari dunia loh yang tambah tajir sok pesin waduh apa-apa ulama-ulama itu ikutan orang yang ingin mencari dunia wajiannya ulama itu untuk mengayomi umat wujudkan umat wujudkan dukung mendukung bukan dari tim sukses apalagi kampanye makanya kemarin saya lihat ada haba'e serta dalam kampanye kayak ondel-ondel lu haba'e ikut kampanye kayak ondel-ondel haba'e ikut kampanye kayak ondel-ondel kau bilang nih ini ada video ya dari akunnya bang umar jels ini kita baca dulu captionnya ya bumbo apa mesti begini cara kalian perlakukan habib lutfi sebagai warga NU sedih melihat video ini habib lutfi yang kami kagumi please jangan lagi hadir di acara begini bukan karena kami pendukung paslon satu iri dengan Prabowo tapi tentang habib yang kami hormati gak kayak hadir di acara yang ada joget-joget ini tak maksud mondel-ondel ya habib ondel-ondel ini ini tak ini videonya ada ini kita lihat ini videonya kita lihat dulu nih 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 videonya nih itu habib lutfi kayak gini tak jen habib ondel-ondel lagi jen maka anotasin ya udah ya gak usah panjang-panjang ini gak usah panjang-panjang buat usin ya buat usin nih gue puterin lagi VN yang anak-anak itu ya yang anak-anak kita puterin lagi nih supaya kalian denger nih gue ini bukan ustad bukan ulama gue habib dia masih magang tapi gak sok pinter juga gak sok alim juga gak sok ulama juga kayak usin nih denger dia bacanya aja salah ini menerangkan salah ini dengerin itu yang benar istama'a yaitu istama'a yaitu istima'a tapi si resen itu bacanya istima'a yaitu istima'a istima'a itu salah fiil mati itu istama'a bukan istima'a saya baca keliatan gak ngertinya kalau ngomong bodoh takut terlalu kasar kalau aku ya bodoh soalnya kenapa udah berani menilai ulama bahkan bilang ulama yang joget-joget ulama yang ikut kampanye ikut tim ses itu ondel-ondel ini ya, gue gak pernah ngomongin Nabi Blutfi, kesian Nabi Blutfi nah ini, ngomong ini soan gak Nabi Blutfi, tapi ngomong yang ikut kampanye, Habib yang ikut kampanye itu ondel-ondel uh, gemes kadang sama Husin ini, wistare tapi untung rakyat udah banyak yang paham kok di akunnya dia aja ini kita lihat ya, di akunnya dia nih di akunnya Husin yang posting ini itu komentar netizen itu alhamdulillah udah banyak yang sadar ayo udah gak usah lama-lama, kita ke instagramnya dia let's go to instagramnya Husin ini oke guys, kita udah di instagramnya si Dr. Husin, mbak Akhil dokter kok yang ini model Husin, Husin uh, parah ijima ulama untuk menentukan presiden lah terus syariat islam dalam memilih presiden piyebib, gak dijawab maaf Dora Habib jika ulama tidak mengarahkan umat untuk memilih siapa yang paling sedikit motorotnya maka kami umat akan bingung siapa yang sekiranya motorotnya lebih sedikit kami husnudhan ulama-ulama sudah istighoro untuk menentukan yang terbaik atau yang paling sedikit motorotnya bukan seperti ondel-ondel jika ulama tidak ikut mengarahkan maka yang bukan ulama akan ambil peran ini motorotnya lebih besar Doro, hehehe loh iya yang kayak dia terus yang deket sama anaknya Jokowi sama Kaisang lu gak mau dibilang menjilat yang begitu aduh kita lihat komen dari sini dulu aja dia mencari dengan Umar Khalifah Ijkima ulama dulu kemerdekaan ini ialah hak segala bangsa makanya bener kata sampean ulama harus bukan hanya memberikan gawa agama tentang halal haram juga harus mengarahkan kepada umat yang mana baik untuk menjadi pemimpin Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan selalu dekat dengan ulama itu Alhamdulillah rakyat udah mungkin sadar ini diakunnya dia nih berarti Habib Lutfi yang jenengan singgung nah itu ada Habib Lutfi ngawur makin ngawur makin ngawur masa iya Habib Lutfi mau kena kena itu dua londel-londel juga dia bilang kan yang ikut jadi tim sukses yang ikut kampanye itu tadi ada Habib Lutfi ayo tasin ojo bodoh-bodoh udah nah punya salah aduh nih satu komando IBHRS satu komando HRS komando ijtima ulama ada banyak jangan gitu Habib makin kesini kau makin kesana nah pokoknya amin 2024 amin nah ini bikin malu ngisin-ngisin ini wih segitu enggak usah lama-lama kau mau baper baper kau mau pakai pengawal mu singake singake aku yang bilang kau baca tadi nasrif istama' ya istami' istimahan itu salah dan itu kau sok ulama kau nilai ulama padahal putu nah gitu aja ya gua Mabe Aldo youtuber ayat biasa pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya oke yang mau baper silahkan ya begini nih sok ulama anjir bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobat ini dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh hmm hmm kamu tau crunch-nya di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah udah gak usah lama-lama kalau kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gua kalah cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini gimana nanti datanya itu 35.000 kalau gak salah ya 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 sub indo by broth3rmax